Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat muhajirin Ini hari yang Berbahagia Karena kita bekerja Tidak saya bercanda Tapi emang sepertinya hari-hari akan berlangsung Seperti ini, kita mengawali hari dengan Berangkat bekerja Menghadapi, ya hari-hari biasa Termasuk saya juga begitu Bukannya saya benci pekerjaan Tapi Andai saja saya bisa hidup Tanpa bekerja, saya akan melakukannya sepertinya Ngomong-ngomong Vlog kali ini adalah akan membahas Tempat saya biasa menghabiskan Hari-hari biasa, yaitu di Takwadu Malmahajirin Apa itu takwadu Malmahajirin? Kita akan lihat nih Setiap kali saya ketemu sama Sepanduk ini ya, X Banner nih saya berasa Ingin berpelukan gitu Karena bagi kami Takwadu itu sahabat Kalau sahabat gimana sih cara memperlakukan Tidak lucu ya? Oke, dipercetakan takwadu Malmahajirin Menerima pesanan undangan Pamplet, Y Banner, Moog, Spanduk, Backdrop, Baliho, Bener, dan Deden Wipta Sama manajer Takwadu Malmahajirin Selamat pagi Pagi Saya sudah absen tadi Dari mana ini? Jangan dipotong ya Pak Iya, iya, iya Aduh, jadi kita mau ngobrol-ngobrol ini Ada apa aja sih Takwadu Malmahajirin Ini sudah dilihat ininya Ya kan, kalau cuma pindong Nggak ada orangnya Bukan takwadu, Pak Tolonglah kita dibawa tour dulu nih Kira-kira apa sih yang keren di takwadu ini? Yang keren banyak ya Termasuk orang-orangnya pada keren juga Iya, 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 iya Memang, memang Ini keren nggak? Iya, dikit lah Sedangkan tidak percaya diri Saya kalau di takwadu Ini seragamnya kenapa hitam bikin, Pak? Saya tuh pengen seragamnya lebih berwarna gitu Biar kita tuh nggak serang gitu loh Kalau elegan gitu Elegant, oh iya, iya Oke, kita lihat Mulai dari depan ya Boleh, boleh, boleh Sambil perkenalan ya Di depan ini ada yang paling cantik Karena satu-satunya Karyawan yang paling cantik ini Kebetulan satu-satunya ya Ini kemudian ada desainer muda Iya Iya Mudah dan bisa tahu diri ya Kader ini ya Kader awal Dari pertama ini Kang Hendrian Kalau tidak ada Hendrian, tidak ada takodum ya, Pak Dini Iya Waduh, luar biasa Sambil ini desainer muda juga Baru direkrut ya Lulusan 2022 Siapa sih yang namanya? Ini Irwan Syah Aku memang pelancar di Vokalis ya? Vokalis dia Itu pelanggan kita itu mau pesan apa ya itu? Iya Mulai depan Kemudian ke admin dulu ya Ke admin, bikin job order Baru ke desainer Dari sini setelah diproses Baru nanti ke belakang Di proses cetak Contoh lah Kalau misalnya ada yang mau bikin banner atas panduk Pertama ke depan dulu Kemudian di desain di sini Di setting ya Oleh desainer-desainer di sini Kemudian setelah oke Dengan konsumen Baru Di Kebelakangkan Itu Paling lama biasanya proses untuk Misalnya ada orang satu nih order Iya Di situ Saya bikin banner 3x5 misalnya Meter Kalau proses ini tergantung Diameter mesin ya Nanti bisa dilihat Mesin-mesinnya Karena kalau misalnya diameter 3 Itu otomatis bisa ditunggu Oh gitu ya Iya bisa ditunggu Karena konsumen ketika datang Bawa file yang 3 meter Itu bisa langsung diproses di belakang Karena diameter mesin pas Kalau misalnya 2 meter nih Nah otomatis itu harus ada Temannya satu Yang satu meter Jadi tidak bisa ditunggu Kalau yang seperti itu Tapi kalau misalnya ada temannya Itu bisa ditunggu Tapi kebanyakan sih Kalau teman-teman Atau sahabat Menghajirin Bikin sesuatu disini Itu kebanyakan bisa ditunggu Kalaupun gak bisa ditunggu Gak ada sih Tunggu 3 hari juga bisa disini Kalau malam Pokoknya bisa ditunggu lah ya Pokoknya gak ditunggu Masalahnya berapa lama Itu soal lain nih Pak ya Selain itu juga ada ini Saya tuh udah gak sabar kebakar Ini ada undangan Iya ini ada undangan Undangan Jadi kalau yang mau nikah nih Bisa kita bikin Kalau tidak mau menikah Tapi pengen pesen undangan Juga boleh sebenarnya Boleh Iya orang cuma pesen doang kok Kemudian ada pelakat Ya nanti kita lihat di Pelakat penghargaan ini ya Pak Denia Ini juga kalau teman-teman Merasa tidak dihargai Dimanapun teman-teman berada Bikin aja disini Penghargaan untuk Farid Dari Farid sendiri Gitu ya Pak ya Pokoknya bisa lah Ini apa ini Oh ini orang Contoh Ini display-nya Ini bisa untuk Piala-piala juga Kalau misalnya bau Tinggal pesen Kita juga tadi ngomongin penerbitan Nah ini dia diselai penerbitan ya Pak Denia Ini tuh buku-buku yang diterbitkan oleh Takwadung Pres Lini dari Lini penerbitan dari Tokodemuhajirin Jadi penulis-penulisnya adalah Orang-orang Purwakarta Terus diterbitkan disini Begitu Kira-kira gitu lah ya Banyak ya Hasil karya karyanya Betul sekali banyak Desainer mudanya Harus lebih banyak dari ini Kita jalan ke belakang Oke Nah Apa ini Pak Denia? Ini ruang produksi Jadi mesin-mesin besar Semua ada disini Ya Nilai Mesin Banner Ya Ini banner Indoor Ini dari sini ke sini berapa meter sih? Ini tiga meter Oh tiga meter Ya Tiga meter Dari jarak ya itu yang tadi Jadi kalau misalnya bisa ditunggu Ini diameter mesin ini tiga meter Ya Ini mesin digital outdoor Jadi ada outdoor Ada indoor Nah kalau Bukan disini Indoor belum ada Betul sekali Jadi kalau Kira-kira Dimana pusat Atau jantung Dari takodum Ada disini Ada disini Disini Ada lagi di bawah ini Ada Di bawah ini Produksi apa Pak? Nah selain ini juga Ini ya Kemudian Ini ada mesin ini Oh itu Mesin karting Dikelin dulu dong Oh iya Lupa Ini ada operatornya Ini Pak hari Ya Hari Aduh Jok kayaknya Tidak masuk gitu Jadi Bapak hari ini Bisa berkomunikasi Dengan mesin Coba tunjukkan skillnya Pak Lagi mau ngapain Ini lagi nyetak stiker Di mobil Nyetak stiker nama-nama mobil sambil jalan ini juga ini sama ini ini wilayahnya Pak hari juga ya ini ini sama ini Pak hari itu pernah Pak malam-malam tuh saya lihat sedang berjogok di sini Pak sedang berkomunikasi harus menjiwai biar tahu kalau mesin lagi sakit itu dirasakan operasi juga ngerti kalau mesin lagi karena nggak selalu bisa optimal setiapnya iya 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 ini juga kalau mesinnya optimal artikan produk juga bagus pelayanan juga oke gitu ya siap mesin-mesin yang lain-lain mesin ini ini yang yang paling jago-jago karena mesin ini enggak melihat cuaca enggak melihat apapun ya karena di luar aja kalau ke hujan mati makanya ditaruhnya di dalam luar lu juga butuh AC ya ya ini harus pakai AC karena suhu itu harus sedingin dia besar dan manja ya tapi ini tiap hari justru yang jalan jalan tiap hari ya Oke selain itu karena di sini ada penerbitan juga ya kita memproduksi buku ya buku otomatis setiap hari harus jalan gitu betul-betul ini mesin-mesinnya ada Rinter dokusenter ini ya ini mesin-mesin tangguhnya ada dua untuk produksi buku nah ini betul yang ini nggak berjalan tanpa operator ya betul Pak siapa operator ini Pak Dharma Dharma ini Padarman ya Padarman dari mana padahal dari Subah ya ini operatornya ini prosesnya jadi nanti dari sini dicetak ya di print nah nanti setelah di print itu akan dibinding dibinding ya jadi buku itu akan kelihatan rapi ya di lem ujung-ujungnya gitu ya Iya ya ini nah pakai mesin ini ini mesin binding-binding buku jadi kenapa ya seperti tidak bahagia gitu ya coba cerita dulu ya cerita dulu siapa ini saya enggak enggak ya ini pandang dari ini juga ya di takodong ini karena memang basicnya dari pesantren dari menghajirin nah ini menumbuhkan hasil karya-karya alumni alumni semua untuk di Oh jadi rata-rata yang hidmat disini itu rata-rata alumni ini Pak Darman tahun berapa Adarman tahun 2000-2009 juga alumni tahun 2012 2012 nah ini rata-rata alumni lah jadi diberdayakan untuk mengembangkan potensinya gitu dari lulus dari pesantren juga dibuat berkhidmat sesuai dengan keahlian kalian jadi padarman tuh ahli sama mesin-mesin printer ya Pak gitu kalau orang lain klub print tuh susah kalau padarman cuma ditiup doang keluar keluar nah selain mesin tadi ya binding ini nah ini ada mesin mesin apa deh kurating ya Hai ya ya はい Pak Rboro ini temen-temen dari mana nih udah mudah kayaknya bukan-bukan pekerja di sini nih kebetulan karena kita tiap tahun itu bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Piotakarta ya SMA kita mengadakan istilahnya pelatihan apa ya pemagangan atau PKL trakai ya kerja lapangan jadi sesuai dari SMK diarahkan ke sini ya di sini belajar berpengalaman gitu contohnya ini ya eh proses sedang membuat kemasan buku ya ini ada Kang siapa namanya ini siapa namanya raja-raja sekolahnya SMK gimana peraja makan siangnya di sini enak semua fasilitas makan siang ya kalau ada yang mau tidur di apartemen bisa istirahat ini hasil-hasilnya nanti bisa dilihat coba dicoba ya dimasukkan boleh dicoba disini lihat sini ini keluar nanti di sini lihat panas-panas dimasukkan disana keluarnya di sini gitu ya mana nih mana Kang Farid nah ini ya Jadi si buku itu coba lihat before afternya buku itu jadi bening nah ini sebelumnya ini sebelumnya kalau sebelum dikemas ya seperti inilah seperti inilah habis dikemas habis di resting nah jadi cantik ini siap lah bersaing dengan tetangga itu ya itu ya sudah siap nah ini padahal ini ini ada mesin dikemas juga bisa ya ya fungsinya ini setelah dicetak di mesin banner tadi itu kan dapat suka lihat ya tampaknya kita lihat ujung-ujungnya itu ada yang dirempet-rempet nah ini jadi kenceng lagi gitu ya hehehe finishing finishing biar hasilnya jauh lebih licin tanpa mesin ini enggak akan keren hasilnya betul-betul betul-betul nih Oh itu juga ini juga jalan harus pakai operator pakai operator ini ada empat orang-orang orang-orang jadi dari sekolah dua orang masing-masing berbagi pengalaman itu juga biar mereka bisa mengalami dunia kerja lah ya dunia hidup luar biasa kemarin lagi nih ini kan jantungnya takode nanti paru-parunya paru-parunya ada di depan wajahnya di depan wajah jantung yang paru-paru-paru masih banyak lagi di belakang Oke siapa ke belakang langsung ya siap ini ruang tadi apa ya tadi kalau ini jantung ini paru-paru tadi kita bilang sebenarnya tangannya disini hasil akhirnya semua masih ada di sini ya ini produksi atau finishing sebenarnya produksi produksi juga kemudian finishing juga ada di sini gede-gede banget ya Nah ini ada mesin Oliver Oliver nama ya kalau mau nyetak brosur player kemudian eh majalah itu kalender semua disini ini menggunakan mesin ini nah ini juga jalan ini harus pakai operator kita kita ambil penyelesaiannya nah ini operasinya Oke ya dengan masih apa ini masih apa Master Ojak ini asli Cirebon ya Ojak ini karena yang menjalankan mesin ini harus yang memang profesional lah iya benar-benar karena ini mesin kelihatannya lumit banget iya itu kayak apa ya kayak the old version of printing gitu ya jadi silahnya kalau disana yang digital disini yang offset disini yang offset eh manual iya pakai listrik juga tapi pakai listrik tetapi hasilnya ini justru yang luar biasa gitu ya 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 mesin Oliver Oh lagi preset cetaknya ya sosial tetap majalah keluar dari sini ya oke nah selain mesin ini ada yang lebih yang lebih mungi lagi ah kelihatannya mesinnya nggak meyakinkan tapi hasilnya justru ini yang wah terlebih itu ya 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 ini ada mesin toko nah ini ya ini ada mesin toko mesinnya tidak seperti toko ya tidak seperti toko ini tidak ada cover-covernya terlihat gimana ya dia kalau tampil lihat mesin ini seperti apa gitu Mas Adi coba nggak masukkan tangannya ke situ mas oke nah mesin ini ini untuk membuat nota ya kemudian dosur yang satu warna ini oke ini nah ini jalan mesin ini harus pakai operasi kita perkenalan dulu ya operatornya siapa namanya Mas 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 ini bersidik ya Mas udah bisa ngobrol sama mesinnya mas ini ya ini jadi hasil-hasilnya Nah kita membuat nota ya membuat nota itu seperti ini ya di cetak satu warna iya ya kemudian setelah dicetak nanti kita akan menyusun yang ini sing iya iya gitu ya setelah dari sini segera-sini nah kita ke sana Oh ya kita lihat di sana iya nah ini meja-sini meja sesunya ya betulan kalau nggak ada dua orang ini ini nggak akan gak ada mereka ya Oh ya ini sama ya itu yang temen-temen dekai juga ada tkea tiga siapa Temela dia ada di sini see my temel-tema te-ma 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 teki-tema ini sekarang kamu ya opi ini juga selain nota kita membuat buku-buku album ya ini kita memproduksi album juga ya dari mesin yang tadi yang juga nah ini hasilnya seperti ini Wow produksinya disini rata-rata produksi sampai finishing ya setelah didesain di wajah wajah jantung dan tangannya di sini eh nah semua pekerjaan dari depan ya dari dari tadi jantung itu semua harus dirapihkan di pekerjaan buku nota itu harus dirapihkan dengan cara dipotong ini dia mesin potongnya Wow ini bacaannya apa ini nah sing-feng-feng shah apa artinya itu mesin potong cara kerjanya tahu buat ini bisa tajam ya teman-teman jadi kalau terakhir itu pasti semua buku itu harus disini gitu biar dia rapi jadi rapi ini jadi jadi rapih gitu kelihatannya ya betul-betul luar biasa ini jadi kita sudah ke depan kebelakang mesin ini besar tadi kelewat nah ini namanya mesin apa ini padahal ini mesin ekspos ya tanpa mesin ekspos ini untuk membuat platnya plat jadi mesin itu adalah set ini ya harus menggunakan plat ini membuat platnya pakai mesin ini semacam master dari ujung ke ujung ke bikinnya semua disini jadi sudah hulu ke hilir luar biasa ini mesin apa ini penting ini mesin sulap mesin sulap iya tanpa ini kita akan meninjau dunia cuma kerja-kerja-kerja tapi tidak bisa mempertahankan hidup ya yang dimaksud pengkar itu kayaknya bukannya ini oh iya iya ini ada korporasi ya ini seperti mesin jahit sebetulnya iya 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 tapi untuk nah ini fungsinya kalau misalnya kita mau bikin kartu ya tuh kartu kan artisnya itu ini pakai sini nih ya ini tapi apa ini namanya buah buah apa sayur ayo tapi buah sayur sayur kenapa jadi bahas ini ya sayur mesin apa lagi nih pada deng bisa ditunjukin ke temen-temen yang mau hajirin TV nih atau ke temen-temen sahabat wajirin Iya sahabat wajir ya itu ya tadi ya ekspres ini mungkin kalau yang dari tadi dari wajah sampai ke paru-paru sih udah selesai lah ya selesai semua ya kita ada dia temen-temen eh sama yang merchandise paling sedang adalah beberapa mesin yang bisa produksi kita dadah-dadah dulu untuk yang di offset ya jadi teman-teman Oke kami mau makan siang dulu ya mereka puasa semua ya Nah sekarang kita pamitan nih sama temen-temen di ruang produksi di dadah-dadah dulu oke oke sekarang kita ke depan terakhir Oh kita dadah-dadah di ruang sampai jumpa sahabat takodum sahabat al-muhajirin Oke dadah-dadah ya baik ah cukup sampai sini saja vlog kali ini eh kita udah muter-muter nih dari depan sampai ke belakang udah tahu banyak nih soal muhajirin takodum atau takodum wajirin kita pamit dulu aku Afan Farid saya dengitau Rupala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa datang ya tolong jangan sering cat adminnya ya hehehe takodum wajirin maju akan cerdas Uyay!